Bagus lagi, kita taruh sedikit cheese-nya di atasnya Oke, selamat tahu nih Sekarang saya lagi ada di perkebunan buah naga Seperti yang saya bilang tadi Saya sekarang akan mengolah buah naga ini menjadi salad Dengan cara yang sangat mudah Nah, pertama-tama kita buka dulu langsung Kulitnya ini, si buah naga ini Buah naga ini, dia itu dari tropical fruit ya Berasal dari Meksiko Pertama kali itu, buah naga itu ada dua jenis ya Ada yang putih dan yang merah Menurut petani di sekitar sini, yang seperti ini Lebih banyak kandungan vitaminnya Kalau yang putih, nggak begitu ya Dan juga buah naga itu bagus untuk anti dioksidan Menghilang racun, itu juga bagus banget Sekarang kita belah lagi Seperti ini Warnanya, lihat nih, menggugah selera banget ya buat dimakan Dari salad ini, saya akan menggunakan keju Jadi, keju yang saya cahitkan untuk salad ini Salat buah naga Kita potong ya Kotak-kotak seperti ini, besar-besar Sekarang saya mau bikin sausnya Saya pakai butter aja Untuk bikin pengental Karena apa, saya bikin sausnya itu dari saus keju Nah, keju ini benar-benar keju yang keju murni Yang nggak tampak olahan Saya gunain kejunya namanya true blue True blue dan juga blue cheese Karena apa, rasanya itu benar-benar kuat banget rasa kejunya Sobat Harmoni, kenapa saya menggunakan butter? Karena rasanya lebih enak dibanding dengan margarin atau mentega Saya mau masukkan butternya dulu pertama Masukkan butter, habis itu tepung Pakai tepung ya Ini saya lagi buat pengentalnya dulu Keju ini nggak bisa langsung kita olah Kita harus bikin pengentalnya dulu Dari butter sama tepung Kita bikin roux-nya dulu ini Namanya roux Nah, habis itu baru kita masukkan susunya Nah, saya gunakan susu ya Kalau keju sama susu langsung dimasukkan Itu bisa, tapi dia nanti pecah-pecah minyaknya kemana-mana Nggak bisa ngikat Nah, fungsinya dari butter sama tepung ini Untuk mengikat si keju ini Terus diaduk seperti ini ya Baru kita bisa masukkan kejunya sekarang Kejunya ini dia akan mencair ya Nah, seperti ini tuh Dia udah mulai mengental Melted Uh, gila Rasanya ini benar-benar ya Susu, campur keju Oh, enak banget deh pokoknya nih Oke, udah seperti ini ya Nah, untuk isinya terserah Saya mau gunakan ini aja Timun Timun saya ambil Bagian luarnya aja Dagingnya enggak Karena crunchy ya, dimakan juga enak Krius-krius Nah, saya juga pakai Paprika kuning lagi Untuk warna dan juga rasa Daun seledri Daun seledri Nah, ini memberikan aroma wangi Di dalam salat Baunya juga dia ngeluarin ya Saya potong Kita masukkan salat dan sausnya Lalu aduk sampai tercampur Semua udah kita aduk Semuanya baru kita taruh di sini Taruh di mangkok Lalu lagi kita taruh sedikit Cheese-nya di atasnya Kita taburin black pepper ya Tuh, garnish sedikit Kita kasih garnish aja Oke, jadi Mantep ini jadinya